Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Indoriek TV di Indonesia khususnya di TikTok belakangan ini sedang viral tentang teori konspirasi Terra Infinita Map nah Terra Infinita Map itu adalah satu map buatan orang Spanyol kalau gak salah ya jadi di map itu digambarkan bumi itu di tengah-tengah dan di kelilingnya itu ada lapisan es yang mengelilingi benua-benua bumi ini jadi itu versi bumi datar ya dan di luar dinding es itu ada dunia-dunia lain guys ada sekitar 140-180an dunia lain lah di luar dinding es ini jadi sebenarnya masih banyak lagi makhluk-makhluk atau alien-alien mungkin ya peradaban-peradaban yang lebih maju di luar bumi ini guys nah itu juga masih banyak didebatkan oleh orang-orang ya ada yang bilang itu cuma hayalan aja ada yang percaya juga gitu kan ya dan kalau kalian tanya aku ya aku 50-50 lah ya mungkin aku gak terlalu percaya ada kehidupan lain di luar bumi ini mungkin ya tetapi yang aku percaya mungkin tembok es itu memang mengelilingi bunua kita ini guys ya 50-50 lah ya menurut kalian gimana? apakah kalian percaya apa enggak tentang Terra Infinita itu ya? nah karena perdebatan Terra Infinita itu banyak lagi muncul-muncul teori-teori konspirasi lainnya ya dan ada juga yang mengkutip pencerama-pencerama ustad-ustad dari Malaysia seperti ustad Amin ustad Kazim Elias dan banyak lah ustad Badlisah juga ya yang membahas tentang Great Reset atau bumi ini pernah ter-reset ya teknologi di bumi ini pernah ter-reset waktu zamannya Nabi Nuh ya banjir besar itu kan jadi orang berpikiran teknologi zaman dulu itu lebih maju daripada teknologi zaman sekarang tetapi karena banjir besar itu jadi teknologi itu ter-reset semua dan alhasil kita sekarang teknologi sekarang mulai nol lagi dari zaman setelah Nabi Nuh gitu kan nol lagi ada sedikit-sedikit sisa-sisa teknologi zaman dulu kenapa seperti itu bisa dibilang seperti itu karena kalau dikait-kaitkan dengan agama khususnya agama Islam gitu kan karena ada satu riwayat Nabi Nuh waktu di kapalnya Nabi Nuh itu beliau itu memanggil-manggil anaknya gitu ya suruh datang atau suruh naik ke dalam kapalnya itu tapi di tengah suasana itu ada petir ada badai ada ombak laut itu kan berisik banget gitu tapi anaknya itu bisa dengar gitu panggilan dari Nabi Nuh itu sendiri guys jadi kalau kita pikir secara logika gitu kan gak mungkin gak mungkin dengar anaknya itu kalau suasananya itu sedang petir sedang badai sedangkan Nabi Nuh juga bawa orang-orang banyak dan binatang-binatang jadi suara-suara itu gak mungkin terdengar oleh anaknya suara panggilan Nabi Nuh itu ya tapi di riwayat itu ada di hadis ya di Al-Quran itu si anak ini dengar guys nah jadi banyak yang berkesimpulan ulama-ulama itu kalau ada semacam alat komunikasi zaman dulu antara Nabi Nuh ke anaknya tersebut makanya si anak bisa dengar gitu seperti kalau di zaman sekarang kayak telepon lah gitu kan ya nah itu juga masih dalam perbincangan ya tetapi kalau sudah ada di riwayat dalam Al-Quran itu juga kita mestinya lebih percaya dengan Al-Quran gitu ya walaupun gak di luar nalar gitu kan banyak kisah-kisah di Al-Quran itu yang memang di luar nalar kita di luar otak kita gitu kan gak bisa kita pikirkan dengan otak kita nah sekarang ini kita tengok ini ada ceramah dari Ustadz Al-Amin sekarang namanya jadi Ustadz Al-Amin ini ya yang membahas tentang teknologi jaman lampau teknologi jaman dulu itu ya khususnya teknologi nabi-nabi terdahulu supaya kita gak salah informasi misinformasi gitu kan ini ada Ustadznya langsung berbicara guys jadi ini videonya nih dari Ustadz Al-Amin channel jangan lupa di subscribe guys ya tajuknya tuh atau judulnya tuh akhir zaman teknologi zaman Nabi Nuh ya ini ceramah yang viral banget di TikTok ya TikTok Indonesia apalagi viral banget guys nah kita langsung lihat aja seperti apa ceramah beliau yang satu ini bisa membuka mata kita dan kita juga bisa berpikir lebih secara agama ya lebih secara keilmuan agama untuk menyikapi hal ini ya yuk kita lihat inda 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 riek nah ini dia guys jangan lupa di subscribe ya guys ya nabi nuh alaihissalam nabi nuh alaihissalam ini beza dia dengan nabi adam 1600 tahun jadi ini timeline nya ya guys ya beda nabi nuh alaihissalam dengan nabi adam itu cuma 1600 tahun itu sebentar 1.600 tahun itu Kayak kita Dengan Nabi Muhammad Hampir kurang lebih Itu pendek banget Maksudnya kalau suruh timeline Masa dia 6.400 tahun sebelum Masih 6.400 tahun sebelum Masih Ulu Azmi ini Nabi Nuh Nabi Musa Nabi Ibrahim Nabi Isa, Nabi kita Muhammad Nabi Musa Dia berlawan dengan tokoh Nabi Musa Siapa dia? Fir'aun Nabi Ibrahim Tokoh Siapa dia? Namrud Nabi Isa Tokoh Siapa dia? Herod de Grey Nabi Ketum Muhammad Tokoh Nabi Nuh Siapa dia lawan? Yang gak ada lawan Dia lawan siapa Siapa tokoh yang dia lawan? Tak ada kan? Ya betul Dia lawan seluruh kaum dia Betul Kerana apa? Kerana kaum dia sebenarnya Sudah terlalu maju Waktu itu Sudah terlalu maju Apa yang berlaku Zaman Nabi Nuh Surahud Ayat 42 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Ketika air mulai naik Macam mana banjir ini Macam mana banjir kan? Maksudnya air bukan saja Daripada langit Tapi daripada bumi keluar Waktu itu Tapi Sebentar ya Ada juga yang Aku pernah lihat Di mana ya? Di Youtube juga Kayaknya di Mana gitu lupa Aku Youtube siapa Gitu aku lupa Jadi Ada yang Bilang juga Kalau Banjir Nabi Nuh itu Itu gak Seluruh dunia guys Cuman Dia tuh cuman Satu kawasan aja Banjirnya itu Ada yang bilang Gak seluruh dunia Nah itu juga Aku gak tau Yang benar yang mana Seluruh dunia Atau Cuma satu Kawasan aja Gitu kan ya Banjirnya itu Karena kalau seluruh dunia Dia pikir Yang bikin video itu Yang pernah aku dengar itu Airnya kemana Gitu kan ya Kalau seluruh dunia Airnya kemana Air yang hilang itu Dan Air yang datang itu Juga dari mana Gitu kan Karena debit Air di bumi ini Katanya Debit air bumi Volume Air di bumi itu Gak turun Gak naik Tetap gitu-gitu aja Katanya Nah itu juga Menjadi salah satu Apa ya Pemikiran yang Gak tau Aku Juga Jadi 50-50 Gitu ya Apakah seluruh dunia Banjirnya itu Atau cuman Satu kawasan Nah menurut kalian Gimana guys Satu dunia Atau seluruh kawasan Di dunia ini Banjir semua Waktu jaman Dami Komentar di bawah Ya guys ya Dan Nabi Nuh Menyeru Anaknya Sedangkan Anaknya Itu Dalam Di satu tempat Yang terpencil Terpencil Nabi Nuh Dekat Satu kapal Allah sebut Nabi Nuh Berada di satu kapal Yang Ombak Macam gunung Ombak Macam gunung Dan dia Menyeru Anak dia Kita cerita Bab logik Manusia Kita berada Di sini Kita nak Panggil Imam Dekat Masjid depan Saya pun Tak dengar Betul Imam 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 Tak dengar Tak dengar Kita cerita Logik Manusia Kita kan Manusia Ini Dia berada Di tengah laut Fi Maujin Kaljibal Maknanya Dengan Ombak Bunyi Sepertimana Sepertimana Gunung Itu Dan Nabi Nuh Menyeru Anaknya Sedangkan Anaknya Berada Terpencil Ya Bunayyarkab Ma'ana Walatakum Ma'alkafirin Anakku Marilah Naik Bersamaku Jangan Kami bersama Orang yang Engkar Macam mana Dia boleh Komunikasi Dengan Anak dia Yang Fi Mu'zilin Dia Terpencil Ok Dia terpencil Dan dia Boleh Komunikasi Dengan Baik Dan anak Dia menjawab Surah Ayat 42 Allah bagihin Apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh Alayhi Salam Ok Kemudian Kita semua tahu Manusia Dihapuskan Hanya tinggal beberapa orang saja Habis Berarti Sebentar guys Kalau Manusia Dihapuskan Kalau dari Penjelasan Ustaz Amin Ini Berarti Aku tangkapnya Itu Banjir ini Seluruh dunia Bukan cuma Satu kawasan Kalau cuma Manusia tinggal Beberapa orang Di dunia Berarti kan Seluruh dunia Banjirnya Kita lanjut dulu 6400 tahun Sebelum Masihi Dan catatan Mengenai manusia Hilang Tak ada siapa Tahu Apa jadi Kepada manusia Sehinggalah Kerajaan Mesir kuno Mesir kuno Lebih kurang 2400 tahun Sebelum Masihi 2400 tahun Sebelum Masihi Ada sebuah kerajaan Mesir kuno Dipimpin oleh Fir'aun Fir'aun ni Istilah raja Fir'aun Kufu Fir'aun Kufu ni Yang bina piramid Piramid ni Bukan dibina oleh Fir'aun zaman Nabi Musa Fir'aun Ramsis II Zaman Nabi Musa 1300 tahun Sebelum Masihi Maknanya 2400 tahun Sebelum Masihi Fir'aun Kufu Yang bina Yang bina piramid Dan Fir'aun Kufu Dia bina piramid Dia Tuliskan Catatan Sejarah manusia Yang terdahulu Maknanya Sejarah manusia Hilang Lebih kurang 4000 tahun 6400 tahun Sebelum Masihi Zaman Nabi Musnuh Habis hilang Fir'aun Kufu 2400 tahun Sebelum Masihi Maknanya Mesir kuno Dekat dalam Piramid Dia menulis Catatan sejarah Apa yang pernah Orang terdahulu ada Kejap lagi Benda itu bukan Satu rahsia lagi Pergi Pergi kita search Dekat Google Kita Cuba time Aeroplane Inside Permit Nah ini juga guys ya Ini kan ada gambar Helikopter Kapal selam Ada Aeroplane Kayak UFO Ini ya Nah Ini juga ada satu Perbincangan ini guys Aku pernah lihat Di Youtube nya Guru Gembul Kalau kalian penasaran Tengok aja Type aja di Youtube itu Guru Gembul Nanti keluar channel nya Beliau itu Pernah membahas ini juga Jadi katanya Ini nih Bukan gambar Sebenarnya Kayak helikopter itu Bukan gambar helikopter Sebenarnya guys Ini juga bukan Gambar kapal selam Dan UFO ini juga Bukan gambar UFO Sebenarnya Jadi ini adalah Tulisan Sebenarnya Tulisan Tetapi karena Jadi kalau zaman dulu itu Tau tip ek gak guys Untuk penghapus Kayak penghapus Pena gitu Kita tulis Pakai pen itu Kalau salah kan ada Penghapusnya itu Tip ek Kalau di Indonesia gak tau Kalau di Malaysia itu Apa namanya ya Jadi Ini Katanya ya Katanya yang guru gembul Jadi ini Dia mau nulis apa Gitu ya Mau nulis apa Tetapi salah Salah tulis Jadi dihapus Pernah lihat Kayak Catatan Tulisan dari CIA Atau Badan-badan Intelijen Di Amerika FBI gitu kan Ada kan Kertas Yang cuma tulisannya itu Misalnya Depannya Aja Kelihatan Sampingnya itu Di sensor Nah itu Seperti ini guys Katanya seperti itu Penjelasan dari Guru gembul itu Tapi Ada juga yang beranggapan Kalau ini benar-benar Adalah Pesawat Gitu kan Nah ini juga Masih dalam Perdebatan gitu Kalau aku sih Percayanya ini Memang benar-benar Helicopter guys Gak mungkin ini Salah tulis Orangnya ya Menurut kalian gimana guys Komentar juga di bawah guys ya Lanjut lagi Catatan Fir'aun Kufu Nah ini catatan Bentuk Bentuk kapal terbang Bentuk kapal Bentuk kapal selam Maknanya Catatan Itu catatan Pertama manusia Selepas Nabi Nuh Haris Salam Kita tak tahu Kita tak ada Tak ada buku pun Yang cerita Jadi sebelum Fir'aun Kufu itu ya Berarti hilang Memang benar-benar Keriset dunia itu guys Kalau gak ada catatan Tentang Di muka bumi ini lagi Tentang manusia gitu kan Kan hilang semua itu Berarti benar-benar Dunia ini keriset guys ya Menurut pandangan Islam gitu Sehinggalah Fir'aun Kufu 2400 tahun sebelum Masihi Cuma boleh Dia bukan rahsia Dia dikongsikan pun 2400 tahun sebelum Masihi Fir'aun Kufu Cuma tak Aeroplane inside pyramid Kita boleh jumpa catatan Dah banyak lagi lah Banyak lagi sebenarnya Jadi kita jangan fikir Zaman dulu Orang naik gua lah Itu tipikal Daripada teori-teori Mak Saleh lah Apa semua itu kan Betul-betul Anehnya itu memang Sekarang itu banyak yang Lebih percaya dengan Omongan NASA guys ya Dibandingkan dengan Percaya dengan Tulisan di dalam Al-Quran itu ya Sayangnya lagi itu Orang Islam kebanyakan Memang percaya dengan NASA sekarang Bukan dengan Al-Quran gitu Kayak Ini Kayak Matahari yang Mengelilingi bumi Bumi adalah Pusat alam semesta Sayangnya Memang kebanyakan Orang-orang Islam Sekarang itu ya Lebih percaya dengan NASA Omongan NASA Apa yang NASA bilang Karena kan Nabi Adam dulu Nabi Adam dulu Turun dari syurga Tidak pakai celana Terus tidak pakai Baju Terus makan Daging-daging mentah Tidak tahu apa itu Api gitu kan Nabi Adam itu Dibekali ilmu syurga Dari Allah itu Langsung direct Dari Allah Dibekali nama-nama Seluruh benda Yang ada di Bumi ini Oleh Allah itu Tahu semua Nabi Adam itu Kan ya Sekelas malaikat Aja ditanya Itu gak tahu Ada yang gak tahu Nama-nama benda Di bumi ini Tapi Nabi Adam tahu Nah itu sudah menunjukkan Bahwa ilmu Nabi Adam itu Langsung direct Dari surga Dari Allah ya Jadi gak mungkin lah Kalau dia Turun ke bumi itu Tanpa Punya ilmu Tampak punya teknologi Teknologi surga Ya Lanjut aja kita Yuk Supaya nak ceritanya Oh teori Darwin itu Betul ya Sebab kita diberapa Monyet Kemudian kita Buka gua Kemudian Nabi Adam bukan begitu Ya betul Nabi Adam Orang yang turun Dengan ilmu Dan juga ada Memori syurga Yang dibangunkan Sebagai halifah Di muka bumi Betul Aku lebih percaya Al-Quran Oke Oke Habis guys Indah 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 Nah itu dia tadi ya Penjelasan dari Ustad Amin ya Itu penjelasan Ilmiah Guys dari Al-Quran malahan ya Guys ya Jadi ada surat hut Jadi menjelaskan tentang Banjir besar Waktu Kisah Nabi Nuh Memanggil putra beliau Itu yang Terpencil Dan Ombak sebesar gunung Bayangin aja Ombak kecil aja Cobalah kita main ke pantai Main ke pantai itu Berisik banget Suara ombak itu guys Itu ombak kecil loh Apalagi ombaknya besar Terus hujan Badai Petir Belum lagi Suara-suara Jeritan-jeritan manusia Yang ada di kapal itu Jeritan-jeritan hewan Yang ada di kapal itu guys Bayangkan aja Betapa berisiknya Situasi itu guys ya Betapa berisiknya Di saat itu Tetapi Waktu Nabi Nuh itu Manggil putra beliau Untuk naik ke kapal Putra beliau itu Dengar Apa yang Nabi Nuh itu Sampaikan gitu Jadi ya Memang benar-benar Mungkin teknologi zaman dulu Memang lebih maju Daripada kita ya guys ya Dan kapalnya pun juga Bukan kapal kayu Bukan kapal kayu Aku rasa kalau sudah Ada alat komunikasi Seperti itu Nggak mungkin pakai kapal kayu guys Ngangkut seluruh dunia ini guys ya Berpasang-pasangan Kuda berpasang-pasangan Binatang berpasang-pasangan Tumbuhan berpasang-pasangan Manusia berpasang-pasangan Bayangkan aja Betapa banyaknya yang di dalam kapal itu Dan nggak mungkin ada dari kayu guys Nah Ada lagi ceramah dari Ustadz Kazim Elias Sudah aku safe ya Nanti kita reaction juga Kita lihat juga penjelasan beliau Tentang teknologi zaman Nabi-Nabi terdahulu ya Ini memang satu Hal pembahasan yang Yang asik banget gitu Kalau untuk dibahas ya guys ya Karena sampai juga Viral di Indonesia ya Yah ini terpulang pada kita semua Apakah kita percaya NASA Atau percaya dengan Al-Quran gitu kan Kalau aku pribadi Lebih percaya dari Hadis-hadis Dari Al-Quran gitu ya Lebih percaya Al-Quran daripada Ilmuwan barat gitu Walaupun Ilmuwan barat Canggih-canggih Menurut mereka ya Al-Quran pasti lebih canggih itu Dari Allah sendiri itu turunnya guys Yah Mungkin itu aja Untuk video kalian cukup sampai disini aja Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton video ini Mengklik video ini Jangan lupa di share Ke teman-teman kalian juga Supaya Lebih banyak yang nonton Lebih banyak yang berdiskusi Tentang hal ini ya Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau dia senyum tandanya Hatinya mau Jangan lupa di video selanjutnya Terima kasih.